Nah, selanjutnya saya akan berikan tutorial bagaimana caranya untuk dapat mengimport ataupun memasukkan templates untuk pop-up. Nah, biar gampang lagi nih. Bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke bagian templates ya. Templates ini. Lalu di bagian ini, add new. Di bagian ini ada add new, ada import templates. Klik import templates. Nah, choose filenya yang mana ada JSON-nya di dalam situ. Untuk JSON-nya, yaitu misalnya pop-up kirim hadiah ini. Saya masukkan lagi, pilih, lalu open. Nah, dia akan masuk ke sini ya. Pop-up kirim hadiah JSON, import now. Nah, teman-teman ini lebih mudah lagi. Jadi, teman-teman kan nanti akan disediakan untuk file JSON ini. Nah, ini pop-up-nya bisa langsung dimasukkan aja ke halaman website-nya. Jadi, misalnya saya ini ya. Ini yang tadi kita masukkan. Kita edit with elementor dulu. Kita lihat apakah sudah lengkap seperti yang saya buat. Udah pernah buat di sini ya. Udah pernah saya masukkan di sini. Kita tunggu dulu sampai untuk tampilannya keluar. Nah, tampilannya seperti ini. Oh, ternyata keluar semua ya, teman-teman ya. Jadi, ngelot dengan baik. Untuk tampilannya, teman-teman langsung aja bisa edit untuk tampilan pop-up ini. Dan kalau misalnya mau melihat untuk bagaimana caranya, bisa di tutorial untuk edit pop-up. Itu tadi untuk cara melakukan import di JSON ya. Untuk import JSON di halaman MyTemplates. Semoga dapat dimengerti dengan baik tutorialnya. Dan yang lain-lain juga sama. Kalau misalnya mau mengimport atau memasukkan dari pop-up-nya, misalnya seperti untuk register, RSVP, itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Itu tadi ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan tutorial ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.